Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet dan di video kali ini aku ingin mengajak kalian membuat lapis legit gulung dengan motif yang paling mudah nah ini bisa kalian praktekkan di rumah dan buatnya sangat gampang dan juga sangat sederhana buat kalian yang pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya langsung aja simak video ini hingga selesai ya untuk bahannya disini aku menggunakan margarin sebanyak 400 gram yang dingin dari kulkas kemudian aku tambahkan 1 saset susu kental manis disini 1 sasetnya 40 gram kemudian margarinnya ini kita kocok hingga mengembang putih dan juga lembut kemudian setelah margarinnya ini udah kita kocok mengembang dan juga lembut kalian boleh matikan mixer dan kalian bisa lihat ini konsistensinya udah sangat lembut dan juga ringan nah teman-teman bisa lihat oke kalau ini udah kita sisikan sebentar nah disini kuning telurnya aku pakai sebanyak 30 butir kalau ditimbang itu beratnya kurang lebih 550 gram kemudian tambahkan 250 gram gula halus ataupun gula pasir kemudian ini kita kocok hingga mengembang putih dan juga kental kalau kuning telurnya ini udah mengembang dan juga kental kemudian kalian matikan mixer lalu tambahkan 50 gram tepung terigu dan juga 1 saset susu bubuk full cream atau 1 sasetnya itu kurang lebih 27 gram nah ini kita aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah hingga bahan keringnya ini tercampur merata nah setelah tercampur merata kemudian kalian masukkan margarin kocok ke dalam adonan kuning telur dan ini kalian bisa aduk dengan menggunakan spatula ataupun kalian aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah harus diaduk hingga benar-benar tercampur merata nah ini adonan lapis legitnya udah selesai kemudian ini adonannya udah siap kita panggang kemudian kalian sediakan 1 buah mangkok lalu timbang adonan seberat 100 gram nah setelah kalian timbang kemudian tambahkan warna sesuai selera teman-teman disini aku pakai warna merah lalu ini kita aduk hingga tercampur merata nah ini kalau sudah kemudian kita sisikan sebentar kemudian untuk loyangnya disini aku pakai loyang persegi ukuran 20x20 dasar loyang udah aku olesi dengan margarin kemudian aku kasih baking paper dan aku olesi lagi dengan menggunakan margarin nah ini kalian tuang adonan yang tadi sebelumnya udah kita beri warna sebanyak 100 gram kemudian ini kita ratakan ke seluruh dasar loyang kemudian adonannya ini kita panggang dengan api atas bawah untuk lapisan yang pertama dan ini kita panggang kurang lebih selama 10 menit nah teman-teman sambil kita menunggu untuk lapisan pertama yang tadi kita panggang kemudian ini kita timbang lagi adonannya sebanyak 100 gram lalu setelah kalian timbang kalian beri warna lagi dengan warna yang berbeda disini aku pakai pasta black forest kalian boleh gunakan warna lain sesuai selera kalian nah ini kita aduk hingga tercampur merata nah ini lapisan pertama yang tadi warna merah udah matang kemudian kita lapisi lagi permukaannya dengan warna yang berbeda disini aku pakai pasta black forest yaitu warna coklat nah ini kita ratakan hingga ke seluruh permukaan adonan kemudian setelah ini kita panggang dengan menggunakan api atas saja karena ini adonan atau lapisan yang kedua jadi menggunakan api atas saja ya teman-teman nah ini lapisan yang kedua yang berwarna coklat udah matang kemudian kita tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis nah ini aku lapisi lagi dengan adonan yang sama yang aku beri pasta black forest atau warna coklat kemudian ini kita ratakan nah untuk warna coklatnya ini aku panggang sebanyak 3 lapis ya teman-teman kalau kalian mau pakai warna lain seperti yang tadi aku bilang juga boleh nah ini lapisan coklat untuk lapisan yang keduanya juga udah matang kemudian ini kita tekan lagi dengan menggunakan penekan lapis dan ini untuk lapisan coklat lapisan yang terakhir ya yang ketiga kita tuang lagi adonan sebanyak 100 gram kemudian ini kita ratakan ke seluruh permukaan adonan atau permukaan kue lalu ini kita panggang lagi dengan menggunakan api atas hingga matang nah teman-teman ini lapisan yang tadi udah kita beri pasta black forest udah selesai kita buat sebanyak 3 lapis kemudian setelah matang ini kita tekan dengan menggunakan penekan lapis kemudian kita lapisi lagi dengan adonan yang berwarna merah seperti lapisan yang pertama tadi nah jadi untuk motifnya ini aku buat yaitu warna merah untuk lapisan pertama kemudian untuk lapisan yang kedua ketiga dan keempat warna coklat sebanyak 3 lapis dan untuk lapisan yang kelima ini warna merah nah teman-teman ini lapisan motifnya udah selesai aku panggang kemudian kita diamkan hingga lapisan motif ini dingin kemudian baru kita potong nah kalau kuenya ini udah dingin kalian keluarkan dari loyang kemudian ini mau kita potong ya teman-teman lapisan motifnya sebelumnya kalian ukur dulu tinggi kuenya berapa baru setelah itu kalian potong dengan lebar yang sama dengan tinggi kue nah karena disini tinggi kuenya 1,5 cm ukurannya sama dengan aluminium siku yang aku pakai jadi ini aku potongnya dengan menggunakan aluminium siku yang aku punya nah kalian potong sampai selesai atau sampai habis kuenya disini menghasilkan 13 potong kue ya teman-teman untuk motifnya nah teman-teman ini udah selesai aku potong lapisan motifnya disini menghasilkan 13 potong karena tersilip 1 potong yang ukurannya tidak sesuai jadi ini kita tidak pakai ya lalu kemudian kalian ambil 2 buah lapisan motif dan letakkan dengan posisi yang berbeda lalu kemudian di bagian salah satu motif kalian olesi dengan menggunakan selai atau susu kental manis lalu kemudian ambil salah satu lapisan motif dengan posisi yang berbeda dan tumpuk ke atasnya kemudian ini kita rapatkan nah setelah lapisan motif yang kita tumpuk kemudian ini kita olesi lagi dengan menggunakan selai ataupun susu kental manis setelah dioles dengan menggunakan selai kemudian ambil salah satu lapisan motif dan kita tumpuk ke atas dengan posisi yang berbeda dan kita ambil satu lagi kita tumpuk lagi ke atasnya jadi disini kita pakai sebanyak 4 potongan lapis motif ya nah setelah selesai ini kita mau bungkus dengan menggunakan plastik dan kita rapatkan nah selanjutnya kalian ulangi lagi dengan motif yang sama seperti yang tadi dan lakukan hingga potongan lapis motifnya itu habis ya teman-teman sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini lapisan motifnya sudah selesai kita susun kemudian ini kita sisikan sebentar nah untuk membuat kulitnya disini kalian boleh gunakan loyang persegi ukuran 20x20 atau seperti yang aku pakai sekarang ukuran 22x22 nah dasar loyangnya kalian alasi dengan baking paper ataupun kertas roti supaya saat kita keluarkan kulitnya nanti lebih mudah ya teman-teman tidak melekat di dasar loyang kemudian ini kita olesi lagi kertas baking atau kertas rotinya dengan menggunakan margarin ataupun butter kemudian kalian tuang adonan lapis legit sebanyak 150 gram ke dalam loyang persegi dan ini kita ratakan ke seluruh bagian dasar loyang nah untuk kulitnya ini kita panggang dulu dengan menggunakan api atas bawah kalau kalian pakai oven gas seperti ini taruh di rak yang paling atas kemudian setelah permukaan kuenya ini kering baru kita pindahkan dan kita panggang dengan menggunakan api atas nah ini motifnya sudah selesai dan sudah matang ya teman-teman kita dinginkan dulu baru kita keluarkan dari loyang nah setelah dingin dan kita keluarkan dari loyang kemudian kertas rotinya atau baking papernya kita lepaskan dulu dan kita olesi dengan selai ataupun susu kental manis di permukaan kulitnya nah setelah diberi selai kemudian kita ambil satu batang motif dan kita letakkan di bagian paling tepi lalu ini kita gulung dan kita rapatkan jika ada lebih di bagian kulit ini kita rapikan dan kita potong kemudian ini kita gulung dengan menggunakan plastik dan kita rapatkan kemudian ini kalian ulangi dan kalian buat kulitnya sebanyak 3 lembar selamat menikmati nah teman-teman ini lapis gulung motifnya sudah selesai dan aku buat sebanyak 3 batang jadi ini kita sisikan dulu sambil kita bungkus dengan menggunakan plastik nah teman-teman adonan lapis legitnya ini sisa sedikit tidak memungkinkan untuk kita buat motif maupun kulit jadi ini mau aku buat lapis legit gulung aku bagi 2 pemanggangannya nah untuk lapisan yang pertama kita ratakan di loyang persegi ukuran 22x22 kemudian ini kita panggang hingga matang nah setelah matang kemudian kita tuang lagi sisa adonan lapis legit dan kita ratakan kemudian ini kita panggang lagi dengan api atas hingga matang nah ini udah matang ya teman-teman kita sisikan dulu dan diamkan hingga uap panasnya hilang kalau uap panasnya udah hilang kita keluarkan dari loyang kemudian kita lepas baking paper atau kertas rotinya yang masih menempel lalu ini kita olesi dengan menggunakan selai nah setelah kita olesi selai kemudian kita lipat atau kita tekuk di bagian paling tepi atau paling ujungnya lalu ini kita gulung dan kita dorong ke depan nah cara menggulung atau cara membuat lapis legit gulungnya udah pernah aku posting di video sebelumnya kalian bisa lihat atau kalian bisa cek linknya nanti di kolom deskripsi oke teman-teman ini lapis legit gulung motif yang paling mudah ini lapis legit gulung motif yang paling mudah udah selesai aku buat kita lihat motif bagian dalamnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini aku juga mau potong lapis legit gulungnya oke teman-teman kalian udah bisa lihat motif untuk yang lapis legit gulung motif dan juga lapis legit gulung seperti ini terima kasih buat kalian udah nonton video ini semoga video ini bermanfaat kalau kalian suka sama video ini jangan lupa tekan tombol like ya dan jangan lupa juga subscribe ke channel Leni Somet sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati